Pemirsa Panji Petualang dan influencer pecinta satwa turun tangan memindahkan buaya muara berukuran lebih dari 3 meter. Hewan buas pemakan daging yang berada di objek wisata Lembang Parkside tersebut dipindahkan ke kanang baru yang berjarak sekitar 50 meter dari kandang sebelumnya. Evakuasi buaya muara berukuran lebih dari 3 meter berlangsung lancar. Evakuasi tersebut melibatkan Panji Petualang, Irfan Hakim serta influencer pecinta satwa di Lembang Park Zoo, Kabupaten Bandung Barat. Kehadiran mereka memang diminta pengelola Lembang Park Zoo mengingat pemindahan buaya muara tidak bisa dilakukan sembarangan karena sangat berbahaya harus dengan seorang profesional. Menurut pengelola Iwan Susanto, pihaknya sengaja mengundang Panji, Irfan Hakim dan timnya karena punya pengalaman dalam menghadapi binatang buas. Ya hari ini kita ada kegiatan untuk pemindahan buaya muara, toko rosus, dari tempat lamanya dia, habitat dianya, ke rumah barunya di sebelahnya. Kita bersama tim Dream Team, Panji, sama Irfan Hakim. Itu kenapa dipindahkan? Itu biar lebih sejahtera ya Pak ya, maksudnya lokasi yang sebelumnya rumahnya itu kurang besar karena buayanya itu besar sekitar 3 meter. Jadi kita pindahkan ke rumah barunya yang lebih lega, biar lebih sejahtera. Kesan-kesannya gimana? Kesan-kesannya sih, kesenang-kesenangnya karena kita bisa terlibat untuk ditindakan ini dan ya Alhamdulillahnya itu gak ada kayak semacam eksiden yang berarti lah walaupun tadi aku sempat hampir kena gigit untuk serangan buayanya tersebut kayak gitu. Pemindahan buaya muara tersebut dilakukan tidak jauh dari kandang sebelumnya, berjarak 50 meter dari kandang sebelumnya karena sudah terlalu sempit untuk ukuran buaya muara tersebut.